Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Putri Anissa Mahasiswa baru UIN Sultan Tahas Saifuddin Jambi Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Saya tinggal di Tebu, tepatnya di Desa Tita Kencana, Kecamatan Rimbu Bujang Saya alumni dari SMAN 19 Kabupaten Tebu Alasan saya memilih kampus UIN Sultan Tahas Saifuddin Jambi Yaitu karena saya ingin mendapai satu tujuan saya Yaitu tujuan kuliah saya, yaitu menjadi seorang yang agamis Mengapa agamis? Karena apabila saya menjadi seorang yang agamis Saya tidak hanya dapat memberikan kebahagiaan dunia Namun saya dapat memberikan kebahagiaan akhirat untuk kedua orang tua saya Dan menurut saya, kampus UIN Sultan Tahas Saifuddin Jambilah Yang dapat mewujudkan tujuan saya, yaitu menjadi seorang mahasiswa yang agamis Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, mengapa hukum? Alasan saya mengambil Prodi Hukum Tata Negara, yaitu ada dua alasan Yang pertama karena cinta, ya saya cinta hukum Dan yang kedua karena panggilan hati Baiklah teman-teman, disini saya akan menjelaskan Apa itu mata kuliah Islam dan peradaban Melayu Menurut pengetahuan saya, mata kuliah Islam dan peradaban Melayu Merupakan materi sejarah Yang di dalamnya membahas mengenai awal mula masuknya Islam di kawasan daerah Melayu Dan biasanya di mata kuliah ini kita diajarkan Mengenai awal mula masuknya Islam di kawasan Melayu Sistem Islam masuk ke daerah kawasan Melayu Dan pengaruh Islam di kawasan daerah Melayu Itulah sedikit penjelasan mengenai mata kuliah Islam dan peradaban Melayu yang saya ketahui Baiklah teman-teman, demikian video tingkat pengenalan diri saya Yang dapat saya sampaikan Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh